Baru-baru ini, pengguna aplikasi WhatsApp hingga 8 Februari 2021 ke depan bakal menerima pesan instan kebijakan privasi baru dari WhatsApp Pesan itu muncul dengan pilihan kepada pengguna dengan konsekuensi akun WhatsApp akan dihapus apabila tidak menekan setuju pada pilihan yang diberikan Diberitahukan melalui pesan instan tersebut bahwa pihak WhatsApp sedang melakukan pembaruan ketentuan dan kebijakan privasi dengan memproses ulang data Data akun WhatsApp akan terintegrasi ke Facebook, begitu juga dengan penyimpanan dan pengelancar Pengalaman dari pengguna yang telah mendapatkan notif, pesan itu akan muncul saat kita membuka WhatsApp dengan pilihan nanti dan setuju Pengguna harus setuju supaya masih bisa menggunakan aplikasi WhatsApp ke depannya Kemudian, bagaimana jika kita sudah terlanjur pilih nanti? Apakah akun WhatsApp terancam akan hilang? Jangan khawatir dulu sobat Penerapan kebijakan privasi WhatsApp ini berlaku mulai 8 Februari 2021 Berdasarkan informasi dan keterangan dari sejumlah pengguna WhatsApp di forum media sosial Kita harus menunggu pesan instan kebijakan privasi ini muncul kembali Bahwa pesan itu nantinya akan datang kembali sebelum tanggal 8 Februari 2021 Untuk memberikan kesempatan apakah pengguna betul-betul ingin menghapus akun atau tetap menggunakannya Maka segera pilih setuju jika pesan itu datang kembali untuk yang kedua kalinya Begitulah caranya agar kita yang tadinya sudah terlanjur pilih nanti Supaya akun WhatsApp kita tetap aman untuk digunakan Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Terima kasih sudah menonton